Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Penarangan bisa menggunakan senter atau lampu, telur yang masih jernih artinya masih segar, sedangkan telur yang buram atau pucat berarti sudah tidak segar lagi atau sudah lama Yang kedua, pecahkan telur ke dalam wadah dan lihat perbedaannya Putih telur akan berbentuk lapisan atau albumin tebal di sekitar kuning telur, semakin lama usia telur, putih telur akan menjadi lebih cair dan kuning telur berwarna kuning pucat serta makin datar Yang ketiga, perhatikan kuning telur, telur yang masih segar seperti memiliki ekor yang masih tebal, sedangkan yang sudah lama atau kurang baik ekornya tampak sedikit dan encer Yang keempat, angkat atau cubit kuning telur, telur yang masih segar dapat diangkat dan dicubit untuk beberapa detik menandakan kuning telur yang masih segar, sedangkan untuk telur yang kurang segar, kuning telur akan langsung pecah dan tidak bisa dicubit Yang kelima, rendam dalam air Isi gelas tinggi dengan air dingin, masukkan telur ke dalam air dan perhatikan Ketika telur yang direndam itu dalam posisi tidur, maka berarti sehat atau masih segar Jika agak sedikit miring, berarti telah disimpan sekitar 3-5 hari Sedangkan apabila berdiri, berarti telur tersebut telah disimpan kurang lebih selama 10 hari Dan apabila Anda menemui telurnya mengambang, itu tanda telur tersebut sudah tidak layak konsumsi atau sudah busuk Dan yang keenam atau yang terakhir, coba untuk membetulkan pelan-pelan kedua ujung telur tersebut Telur yang kurang baik atau yang sudah disimpan lebih lama akan retak Sedangkan telur yang segar tidak retak karena telur segar memiliki kulit telur yang kuat atau masih fresh Itulah cara sederhana membedakan telur yang masih segar dan kurang baik Terima kasih sudah mengikuti episode herbal tipikal ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih sudah menonton!